Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Botride dalam mantap pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada video kali ini, kita telah memasuki materi baru yaitu Rotasi dan Revolusi Bumi dan Bulan. Materi ini merupakan materi tema 8. Ada pun pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang Rotasi dan Revolusi Bumi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang Rotasi dan Revolusi Bulan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Rotasi dan Revolusi Bumi. Anak-anak, saat kalian berada di luar rumah, berdiri dan rasakanlah tanah tempat kalian berpijak. Apakah kalian dapat merasakan bumi berputar? Ternyata, bumi itu berputar, anak-anak. Bumi berputar pada porosnya. Poros adalah garis tempat bumi berputar yang menghubungkan bumi bagian kutub utara dan bumi bagian kutub selatan. Nah, kalian bisa perhatikan yang dimaksud dengan poros bumi adalah garis hayal yang berwarna bumi. Seperti yang putri dijelaskan adalah bagian garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, bumi ini berputar pada porosnya atau perputaran bumi pada porosnya itu disebut dengan Rotasi Bumi. Satu kali perputaran bumi pada porosnya disebut dengan Kalah Rotasi. Satu Kalah Rotasi bumi yaitu memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Sehingga dapat disimpulkan, bumi melakukan rotasi memperlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Apakah ada akibat dari rotasi bumi? Tentu ada akibatnya ya anak-anak. Nah, akibat yang pertama yaitu terjadinya siang dan selamat. Nah, apa yang terjadi nih? Khususnya yang mengakibatkan bagian yang menghadap matahari selalu berubah. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang. Saat itu bumi mengalami waktu siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap. Saat itu bumi mengalami waktu malam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, kemudian akibat yang ditimpulkan dari adanya rotasi bumi yang kedua yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini adalah seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan terbenam. Tapi pada kenyataannya bumilah yang berkutar yang bergerak melalui matahari. Dan akibat yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu. Untuk di Indonesia, pebagian waktu ini dibedakan menjadi tiga anak-anak. Yaitu yang pertama, waktu Indonesia Barat atau WIB. Kemudian yang kedua, yaitu waktu Indonesia Tengah atau WITA. Dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Perbedaan waktu ini ditentukan menggunakan garis bujur. Garis bujur adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. Indonesia terletak pada 6 derajat dintang utara sampai 11 derajat dintang selatan. Dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sebagai patokan waktu dunia adalah bujur 0 yang ditetapkan di kota Greenwich Inggris. Greenwich sebagai bujur pangkal 2 derajat dikenal sebagai Greenwich Midnight atau GMP. Nah materi selanjutnya yaitu tentang revolusi bumi. Nah berikut ini merupakan gambar dari revolusi bumi. Di mana revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalian bisa perhatikan pada gambar bahwa bumi mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi bumi. Satu kali kala revolusi memerlukan waktu 365 seperempat hari atau satu tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa bumi melakukan revolusi atau mengelilingi matahari yaitu selama satu tahun dalam satu kala revolusinya. Selanjutnya kita akan mengelilingi matahari akibat musim ini. Nah akibat dari adanya revolusi yang bertanggung jawab itu terjadinya perbedaan musim. Perbedaan musim adalah perbedaan perubahan dan perubahan musim. Selama satu tahun di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Nah kalian bisa perhatikan pada rentang waktu 21 Maret hingga 22 September di belahan bumi utara terjadi musim segi sedangkan belahan bumi selatan terjadi musim gogur. Kemudian di rentang waktu tanggal 1 Juni hingga 22 September di belahan bumi utara terjadi musim panas sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Pada rentang waktu 23 September hingga 21 Desember di belahan bumi utara terjadi musim gogur sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim semi. Dan pada rentang waktu 22 Desember hingga 20 Maret pada belahan bumi utara terjadi musim dingin sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim panas. Nah itulah perbedaan dan perubahan musim dalam waktu setahun. Kemudian akibat dari revolusi yang kedua yaitu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Di Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa panjang waktu siang hari relatif sama dengan waktu panjang malam hari yaitu masing-masing 12 jam. Sementara itu di belahan bumi utara dan selatan panjang waktu siang dan malam selalu berubah pada setiap musimnya anak-anak. Selanjutnya akibat yang ketiga dari adanya revolusi bumi yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah gerak semu tahunan matahari merupakan perubahan kedudukan matahari yang terlihat dari bumi sepanjang tahun. Nah terjadinya gerak semu tahunan matahari ini mirip seperti gerak semu harian matahari. Kemudian akibat yang keempat dari revolusi bumi ini yaitu terjadinya perubahan rasi bintang. Perubahan rasi bintang adalah kumpulan bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk tertentu di langit. Nah anak-anak berikut ini merupakan contoh dari perubahan rasi bintang. Seperti yang kita ketahui bahwa rasi bintang itu ada rasi bintang Virgo, Scorpio, Sagittarius, dan lain sebagainya. Nah dari akibat adanya revolusi bumi ini menyebabkan... Nah itulah beberapa akibat dari adanya revolusi bumi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bulan. Nah anak-anak bulan dalam peredarannya melakukan tiga gerakan. Yang pertama yaitu bulan berputar pada porusnya yang disebut dengan berotasi. Nah yang dimaksud dengan rotasi adalah ketika bulan berputar pada porusnya. Nah ini merupakan matahari, ini merupakan bumi, dan yang kecil ini adalah bulan. Kemudian gerakan yang kedua yaitu bulan mengelilingi bumi atau berevolusi. Dan yang ketiga yaitu bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi bulan. Nah kalian bisa perhatikan pada gambar. Kalah rotasi bulan sama dengan kalah revolusinya, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bulan. Nah kalian bisa perhatikan pada gambar. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Nah jadi satu kali revolusi bumi ini memerlukan waktu selama satu bulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat terjadinya revolusi bulan. Ada pun akibat dari revolusi bulan yang pertama yaitu terjadinya fase-fase bulan. Nah fase bulan adalah perbedaan bentuk permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwasannya terdapat beberapa fase-fase bulan yang diakibatkan oleh revolusi bulan. Nah ada pun fase-fase bulan yaitu sebagai berikut. Ini adalah matahari. Kemudian matahari dikelilingi oleh bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Nah bumi ini nantinya dikelilingi oleh bulan. Bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bulan. Nah akibat adanya revolusi bulan ini terjadilah fase-fase bulan. Dimana pada hari ke-1 bagian bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari akibatnya bulan tidak tampak dari bumi. Fase ini disebut dengan bulan mati atau bulan baru. Nah kalian bisa perhatikan bulan mati atau bulan baru ini terjadi ketika matahari bulan dan bumi berada pada satu garis bulan. Kemudian pada hari ke-4 bulan berbentuk halus dan melengkung seperti bulan sabit. Nah fase ini disebut dengan bulan sabit awal. Kemudian pada hari ke-8 bulan tampak setengah lingkaran. Nah fase ini disebut dengan fase kuartil awal atau bulan separuh. Kemudian pada hari ke-11 bulan tampak menyerupai jangkau. Nah pada fase ini disebut dengan bulan 3 per 4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-14 bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase bulan ini disebut dengan bulan purnama. Nah kalian bisa perhatikan fase bulan purnama terjadi ketika matahari bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Kemudian pada hari ke-17 bulan kembali seperti cakram. Nah fase bulan seperti ini disebut dengan bulan 3 per 4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-21 kembali berbentuk setengah lingkaran. Fase bulan ini disebut dengan fase kuartil akhir atau bulan separuh. Dan pada hari ke-21 berbentuk seperti sabit. Dimana fase bulan ini disebut dengan bulan sabit akhir. Nah kemudian akibat dari adanya revolusi bulannya kedua yaitu terjadinya pasang naik dan pasang suruh. Pasang adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan air laut karena pengaruh gravitasi bulan dan juga matahari. Pasang naik adalah peristiwa naiknya permukaan air laut. Sedangkan pasang suruh adalah peristiwa turun laut. Dan akibat dari revolusi bulannya ketiga yaitu terjadinya gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda lanjut dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda lanjut lain. Nah contoh gerhana di sini yaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Nah untuk gerhana bulan dan gerhana matahari kita akan bahas selengkapnya pada video selanjutnya. Oke anak-anak demikian yang dapat Putri di sampaikan dan Putri di jelaskan. Semoga apa yang Putri di sampaikan dan juga di jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Akhir kata Putri di ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.